Itulah dia guys, 5 km ini mau sudah berakhir guys Bahwasannya seperti yang saya sampaikan tadi sudah tuntas guys Dikerjakan oleh pihak rekanan guys ya Halo Assalamualaikum guys Saya saat ini berada di perbatasan Aceh Selatan dengan Aceh Singkil ya guys Bahwa disini sudah dikerjakan pekerjaan peningkatan jalan yaitu mode pengaspalan Dari batas Aceh Selatan ini ke Aceh Singkil ya guys Saat ini tepatnya pukul 16.52 pada hari Sabtu 1 April tahun 2023 ya guys Namun seperti yang saudara lihat ini merupakan segmen 2 Segmen 2 namun sebagian pengaspalan ya guys Hanya saja dari Aceh Singkil Dari batas Aceh Selatan ini ke Aceh Singkil Sudah dikerjakan pada tahun 2022 ini kemarin Yuk kita lihat sejauh mana pengaspalan ini Di asfal oleh pemerintah yang dikerjakan pada tahun 2022 kemarin guys Kita lanjutkan perjalanan guys Ini dia guys kita lihat Dan kita simak bagaimana jalan ini Bagaimana tanggapan nanti saudara komen ya guys Di deskripsi atau di kolom komentar di video ini Hari ini hari jatuh tanggal jatuh April tahun 2023 Tepatnya pukul 16.54 ya guys Kita berjalan santai dari batas Aceh Selatan Ke Aceh Singkil Bia Kuala Baru guys Kita ini saat ini menuju Kuala Baru guys ya Kita berjalan yang kita agak lambat ini Berpisar 40 Di situ tertera 40 ya guys Lari 40 Kita lihat-lihat dulu Bahkan seperti sebelumnya Jalan ini juga sudah pernah dilalui oleh BJ Bupati Aceh Singkil Bersama rombongan diantaranya kepala-kepala dinas Termasuk di pimpinan Bank Aceh Cabang Aceh Singkil Kemarin melakukan touring dari Jembatan Kilangan Kemudian ke Kuala Baru Kuala Baru Mereka mengikuti Musrembang ke Jembatan Kuala Baru Kemudian setelah Jembat pada 24 Februari Kalau kita tidak salah Februari tahun 2023 Nanti Youtubenya juga akan kita buat di deskripsi video ini ya guys Namun jangan lupa guys Untuk selalu mendukung channel kami dengan cara di subscribe ya guys Kemudian kita lanjutkan lagi cerita BJ Bupati tadi Waktumu Serembang Setelah salah Jumat Rombongan melanjutkan perjalanan ke Memantau Batas Aceh Selatan dan Aceh Singkil guys Itu tadi tempat awal puji kita tadi Mereka melihat Kemudian mereka tidak merasa puas kayaknya Dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Trumon Pada Jumat waktu itu Kemudian Mungkin merasa tanggung Akhirnya rombongan melanjutkan Bisa dikatakan touring Langsung ke Sigantang Sira guys Langsung ke Sigantang Sira Entah ke Jembatan mana namanya itu saya tidak tahu juga Di Aceh Selatan Di Aceh Selatan ya guys Sigantang Sira Kemudian Sehingga sebentar minum-minum Kemudian langsung pulang Ini sedikit Jembatan ya guys Kita lihat Kita lihat guys ya Jadi Sebagai informasi juga Bahwasannya sebelumnya Kita cerita dari Jembatan Kilangan Bahwa Di jambat Tuntasnya Jembatan Kilangan Masyarakat Kayu Menang Sudah merasa lega Namun Kendala kemarin Bahwa Ada Jembatan Beli miring Sehingga Tak bisa dilalui oleh mobil Namun Pada saat Megang kemarin Ribuan pengunjung Hendak memadati Pantai Teluk Bayu Kayu Menang Disitulah Kepadatan Kenderaan Rode 2 Bahkan Ratusan Mobil Roda 4 Perjebak Tidak dapat Berkunjung Ke Wisata Pantai Yang lagi viral Yang bernama Pantai Teluk Bayu Ya guys Milik Milik Desa Kayu Menang Jadi Dengan adanya Viral Waktu itu Sehingga Pai-per Provinsi Aceh Memperbaiki Jembatan Yang tak miring Sekarang Seperti Video Kemarin Saya buat Dengan judul Apakah Mobil Sudah bisa lewat Dari Singkil Kukola Baru Alhamdulillah Sudah bisa lewat Tapi Persoalannya Itu tadi Ya guys Jembatan Hendak mendapat Kukola Baru Yang awalnya Kita dengar Akan dibangun Oleh Pemerintahan Aceh Belum Tahun 2023 Ini guys Belum Dikerjakan Saat ini Sudah Pukul 16 5 Siwa Berarti Satu menit lagi Jam 5 Atau Pukul 17 Kita masih Di perjalanan Dari Batas Aceh Selatan Gaji Singkil Pia Kuala Baru Sebentar lagi Kita Akan Sampai Ke Kuala Baru Ya guys Kita lihat Aja dulu Inilah Asfal Seperti ini Yang diharapkan Oleh Masyarakat Kuala Baru Agar Segera Atau Lekas Tuntas Ke Aceh Singkil Ya guys Agar Cepat Tuntas Ke Aceh Singkil Bahkan Ini juga Dianggap Masyarakat Aceh Singkil Rute Perjalanan Yang Cukup Dekat Ke Aceh Selatan Dibanding Jalan Sebelumnya Yang Itu Melalui Kota Sulusalam Ya guys Kalau memang Ini Tuntas Banyak Memprediksi Jalur Inilah Nanti Yang akan Dilalui Sebagai Informasi Kemarin Sempat Viral-piral Masalah Jembatan Beli Saya Sebagai Masyarakat Juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Kapolres Aceh Singkil Dan Jajarannya Yaitu Bapak Kapolres Yang Langsung Memantau Pekerjaan Jambatan Beli Dan Menginginkan Dan Mengawal Proses Ini Cewek-cewek Di Kuala Baru Santai-santai Menanti Berbuka puasa Sepertinya Itu Menikmati Jalan Menikmati Jalan Yang Bagus Jalan Yang Bisa Dikatakan Yang Diharap Harapkan Ini Kita Lihat Banyak Ibu-ibu Tapi Sayangnya Kalau Mereka Mereka Kan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Namun Kalau Jalan-jalan Santai Di Kota Mereka Yaitu Kota Aceh Singkil Mereka Menderita Lagi Karena Jalannya Belum Seperti Ini Cuman Dari Aceh Selatan Ke Aceh Singkil Pia Kuala Baru Yang Sekitar 5 Kilometer Yang Dibangun Saya Ulangi Lagi Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Kepulisan Bapak Kapol Aceh Singkil Bapak Kapol Aceh Singkil Yang Kemarin Langsung Turun Ke Lokasi Jembatan Deli Mereka Men-support Agar Ini Jepat Tuntas Sebagai Informasi Sebelah Kiri Saudara Ini Adalah Kita Jom Guys Kita Jom Guys Itu Adalah Semangka Semangka Guys Semangka Semangka Ini Guys Banyak Semangka Guys Mudah Mudah Mudahan Ada Ada Orang Guys Aduh Kekik Orang Itu Kita Beli Sebuah Ah Ada Bang Orang Itu Itu Ada 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 Guys Tapi Mendingan Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Supaya Jangan Putus Video Ini Nanti Kita Pulang Balik Ini Adalah Semangka Guys Nanti Kita Putar Balik Namun Yang Yang Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kita Lihat Dulu Jalan Ini Sampai Selesai Ya Guys Sampai Selesai Ini Adalah Anak-anak Kuala Baru Guys Yang Mereka Menikmati Jalan Jalan Yang Diharapkan Ini Kalau Memang Ini Saya Nanti Sudah Tuntas Berarti Sudah Bisa Dikatakan Tak Terus Lagi Ini Luar Biasa Karena Ini Merupakan Jalan Provinsi Bukan Jalan Kabupaten Sehingga Mereka Tadi Ingin Menikmati Bagaimana Rasanya Jalan Provinsi Guys Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Saat Ini Perjalanan Kita 12 Menit Ya Guys Hari Ini Sabtu 1 April Tahun 2020 23 Tepatnya Saat Ini Kukul 17 04 Guys Ya Sementara Saya Masih Jauh Lagi Ke Singkil Ini Guys Ke Singkil Nanti Juga Ke Teluk Kumpia Guys Ya Ini Sepertinya Kawan Ini Melawan Lagi Dia Gendong Anaknya Ya Kita Ganggu Ini Juga Ada Warga Buka Kumpun Ini Ada Jembatan Nanti Akan Dibangun Juga Guys Itulah Dia Guys 5 Kilometer Ini Mau Sudah Berakhir Guys Bahwasannya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Sudah Luntas Guys Dikerjakan Oleh Pihak Rekanan Guys Ya Nampaknya Pihak Rekanan Inilah Mobil-mobil Dari Aceh Selatan Guys Pihak Rekanan Dari Aceh Silah Guys Sampai Disini Dulu Video Kita Mudah-mudahan Untuk Tahun 2023 Ini Pemerintah Aceh Melanjutkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dari Aceh Selatan Ke Aceh Singkil Pihak Kuala Baru Ya Guys Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saat Ini Pukul 17.05 06 Guys Ya Kena tinggal Sedikit lagi Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pukul Pukul Pukul